Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ragi letup dimanapun anda berada semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan buat teman-teman yang udah berlangganan di channel aku semoga selalu diberi kesehatan riski yang berkah serta melimpah dan dimudahkan dalam segala urusan amin amin ya robbal alamin di kesempatan kali ini aku mau kasih kabar buat teman-teman semua yang belum tahu ya untuk teman-teman semua yang mau vacation atau yang mau menjenguk saudara atau kerabat di negeri jiran Malaysia karena pemerintah Malaysia akan menyiapkan skema kedatangan turis tanpa karantina mulai 1 Maret mendatang hal ini disampaikan langsung oleh Dewan Pemulihan Nasional atau NRC pada selasa tanggal 8 bulan 2 2022 hari kemarin guys Ketua NRC juga mantan Perdana Menteri PM Malaysia Muhyiddin Yassin menyebutkan dalam skema masuk tanpa karantina ini wisatawan asing harus menjalani tes COVID-19 baik sebelum dan setelah tiba di negeri jiran direkomendasikan oleh NRC agar perbatasan negara dibuka sepenuhnya pada waktunya untuk mendukung pemulihan bangsa dalam hubungan ini Dewan sepakat bahwa perbatasan negara akan dibuka sepenuhnya pada 1 Maret tanpa perlu karantina wajib ujarnya guys meski begitu Mr. Muhyiddin juga menegaskan akan merinci jalur akses masuk tanpa karantina ini melalui penilaian resiko dari setiap negara dalam hal ini pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Hairi Jamaluddin dan pembukaan perbatasan negara perlu dilakukan sesuai dengan berdasarkan penilaian resiko saat ini tambahnya guys sementara itu langkah yang diambil Malaysia juga telah diterapkan beberapa negara seperti Singapur dan Thailand selain kedua negara itu negara dekat lainnya seperti Australia juga menjadwalkan membuka perbatasannya tanpa perlu karantina mulai akhir bulan Februari ini kita semua berharap semoga Indonesia secepatnya bisa meniru kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan di negara-negara yang sudah maju seperti yang sudah vaksin full itu bisa karantina di rumah masing-masing dan tidak cuma dibebaskan karantina untuk turis pemerintah Malaysia juga akan menghapus prosedur cek suhu tubuh saat masuk ke tempat tertentu mulai Jumat besok Satgas COVID-19 mengatakan Indonesia tidak akan mengikuti hal itu dan akan terus menerapkan cek suhu tubuh sebelum masuk ke perkantoran hingga fasilitas publik guys yaudah segitu aja dulu mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang mau vacation atau teman-teman yang mau pulang ke Indonesia dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam